Sejak tahun 2019 hingga 2021, angka kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat. Hingga tahun 2021 saja terdapat sebanyak 16 juta mobil penumpang. Angka ini 800 ribu jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Mobil-mobil ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobil niaga dan mobil pribadi. Berdasarkan peraturan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, inspeksi berkala atau uji gear perlu dilakukan untuk kendaraan niaga seperti truk, bus, ambulans, taksi, mobil bak terbuka, dan lain-lain. Sedangkan untuk mobil pribadi, dihancurkan untuk melakukan servis secara rutin agar memastikan keselamatan di jalan. Yang perlu diketahui, baik pengujian berkala maupun servis rutin perlu melalui tahap yang disebut dengan inspeksi kolong kendaraan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, sistem rem, sistem suspensi, kenal pot, sistem kemudi, karat-karat, serta perlengkapan tambahan. Di mana pada uji gear, inspektur harus memasuki lubang inspeksi dan menginspeksi kolong kendaraan secara manual. Kondisi tersebut memiliki beberapa kekurangan dan permasalahan, diantaranya lama waktu inspeksi 1 jam yang cukup lama. Yang kedua, pemilik mobil tidak dapat melihat kondisi bawah mobil secara langsung. Ketiga, resiko kecelakaan pada pekerja. Keempat, subjektivitas pekerja terhadap hasil pengecekan. Inovasi teknologi sebelumnya, yaitu menggunakan robot inspeksi kolong kendaraan yang telah ada beberapa versi. Seperti yang pertama, Rajiko Hubah, pada Dinas Perhubungan Bantuk yang merupakan robot inspeksi kendaraan. Kekurangan dari robot ini ialah masih diperlukannya kolong bawah dengan area yang jumlah luas, serta sistem kendali sekwensial yang membuat robot ini tidak mampu bebas bergerak ke banyak sisi. Oleh karena itu, kami, tim PKA-MKI dari Institut Teknologi 10 November dengan Ketua Wiji Dharma dan anggota Nabilah Chandra, Rafli Zaka, Irga Merdianja, dan Aisyah Angelika dengan dosen pemiming IR Brian Raffi U, SRTMT, dengan bangga mempersembahkan MOBI. Teknologi Mobile Inspection Kolong Kendaraan guna meningkatkan efisiensi uji kelayakan dan pemeliharaan pada kendaraan. Robot dengan tinggi kurang dari 15 cm ini sudah dilengkapi dengan image processing untuk mendeteksi korosi, di mana korosi merupakan salah satu faktor penting yang perlu diinspeksi pada kolong kendaraan. Jangkauan alat, yakni 12 meter, dengan multi-display device sehingga dapat dipatau oleh siapa saja. Lengan kamera dengan 2 degree of freedom, Bat-relitium ion dengan kapasitas 5000 mAh dan 1200 mAh, dan high power LED untuk penerangan. Alat ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, remote control dengan holder smartphone untuk kendali, lengan kamera, microcontroller Raspberry, serta bodi mobil yang di bawahnya terdapat modul kendali dan komponen-komponen lainnya. Cara kerja MOBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyalakan tombol power pada powerbank untuk menjalankan microcontroller ESP32 dan mini PC Raspberry Pi. Lalu, tekan tombol power selama 2 detik hingga lampu LED pada chasis berkedip, untuk mengkoneksikan MOBI pada remote control. Hubungkan modem yang telah terisi kartu untuk dapat mengakses mini PC melalui komunikasi Wi-Fi. Selanjutnya, hubungkan device HP ke jaringan Wi-Fi pada modem untuk dapat mengakses streaming hasil kamera melalui komunikasi Wi-Fi. Selanjutnya, running program AI deteksi korasi. Buka browser dengan pengetik IP web server pada kamera, yaitu Hasil streaming dapat tertampil di web server dan dapat diakses melalui multi device, baik layar monitor maupun smartphone pengguna. Yang terakhir, buka aplikasi Blink yang sudah disediakan untuk dapat mengendalikan pergerakan 2 degree of freedom pada lengan kamera robot MOBI. 2. Beri terjiri menonton! DIGITAL 3. DIGITAL 4. 5. 6.